Dari 150 pertandingan Madura United ke Liga 1 sejak 2017 hingga musim ini, 40 laga diantaranya berakhir seri. Namun, dari puluhan hasil imbang itu, terdapat 3 pertandingan yang serasa meraih kemenangan. Tiga pertandingan pilihan tersebut tidak terlepas dari situasi dan kondisi dalam pra-pertandingan atau jalannya pertandingan. Ini ketiga pertandingan berakhir seri, namun serasa meraih 3 poin. Persija Jakarta 0-0 Madura United Liga 1 2022-2023 Pada pekan ke-10 kompetisi domestik tertinggi Indonesia musim ini, Madura United sukses menahan imbang Persija Jakarta 0-0 di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, Jawa Barat pada 17 September 2022. Kendati demikian, Madura United serasa bisa menang. Lantaran saat itu, Persija Jakarta sedang berada di tren positif tidak terkalahkan selama 8 pertandingan sebelumnya. Selain itu, terdapat satu peluang advantage tim berjuru kelas kar sampai kerap yang berujung gol, namun lebih dulu peluit panjang. Terima kasih telah menonton! Persib Bandung 1-1 Madura United Liga 1 2019 Madura United pernah melalui laga yang seru pada musim 2019, tepatnya bertamu ke kandang Persib Bandung pada 23 Juli 2019. Kala itu, kedua kesebelasan bermain sama kuat hingga menit 78. Lalu semenit kemudian, Ezecil Endoazel mampu mencetak gol dari titik putih untuk membawa tim tuan rumah unggul. Sedangkan pertandingan normal sudah tersisa 9 menit. Tapi mental squad Madura United tidak ciut. Gol Solviandi melalui proses open play mampu membawa tim berjuru kelas kar sampai kerap itu memaksa laga berakhir imbang. Lebih perihnya, gol tersebut tercipta 1 menit sebelum waktu normal berakhir. PSIS Semarang 0-0 Madura United Liga 1 2018 Madura United pernah melalui laga sulit pada musim 2018. Pertandingan tersebut saat memaksa PSIS Semarang berbagi poin di hadapan publiknya pada 18 Juli 2018. Bagaimana tidak, Madura United harus kehilangan back andalanya Munhar karena cedera saat laga baru berjalan 30 menit, sehingga harus digantikan oleh Alfat Fatir. Namun, petaka kembali menghampiri Madura United, usai pemain pengganti Alfat, menerima kartu kuning saat pertandingan masih tersisa 28 menit. Untungnya, squad yang berbasis di Pulau Garam itu mampu menjaga kestabilan performa hingga membawa pulang satu poin dari lawatan tersebut. Buyung Kurniawan, Syahid Mujutahidi, KMLB Sport melaporkan. Terima kasih telah menonton!